Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di inforagam pertanian Salam pencinta tanaman, salam silaturahmi Baik dalam informasi video kali ini Saya akan memberikan salah satu lagi teknik Bagaimana cara mengendalikan Hama-hama perusak daun Terutama hama-hama penggeret daun Yang merusak tanaman sayuran kita Di sekitar pekerakan rumah kita Disini nanti saya akan memberikan suatu alat Yang sangat mudah sekali digunakan Tanpa pesisida Ya hanya memang menggunakan energi listrik Jadi fungsinya itu adalah Bagaimana hama-hama Biasanya hama-hama penggeret atau perusak daun itu Mulai sore hingga pagi hari Itu mulai merajai tanaman-tanaman kita Terutama tanaman-tanaman sayuran Yang ada di sekitar pekerakan rumah kita Yaitu dengan memakan daun Atau merobek daun Sehingga mengakibatkan daun Tanaman kita akan merusak Dan mengakibatkan juga tanaman Pertumbuhannya terhambat Nah alat apakah itu Berikut kami informasikan Nah inilah kondisi sayuran-sayuran organik Yang kami tanam di sekitar pekerakan rumah kami Dan memang sayuran organik ini Kami tidak melakukan pengendalian secara kimiawi Jadi hanya melakukan pengendalian secara mekanis Dan bahan-bahan organik Kita lihat daunnya Robek-robek seperti ini Ya seperti ini kita lihat Yang dimakan oleh hama penggerik daun Ada juga sayuran-sayuran oyong ini Kita lihat hama penggerik Dan biasanya hama penggerik ini Akan merajalela pada malam hari Karena malam labu madu kita ini Belum ini lagi proses Pembungaan Nah kita lihat Tanaman sawi saya ini Banyak yang mengakibatkan daunnya robek-robek Setelah saya mati beberapa hari Ternyata hama itu menyerang pada malam hari Nah disini saya akan memperkenalkan Salah satu alat perangkat Atau perangkap Insecular Bisa kita lihat Insecular Jadi fungsi alat ini Ya akan menyalahkan lampu di dalam ini Dan disirip-sirip pada Sebelum lampu ini ada mengandung strom Yang mengakibatkan nanti pada saat serangga tertarik oleh sinar lampu ini Serangga akan terkontak disini Dan mengakibatkan mati Ini sudah banyak serangga-serangga sebelumnya Kami sudah lihat Sudah banyak yang mati Kami tempatkan di sekitar pekerang rumah kami juga Yang terutama tanaman-tanaman buah Yang lagi sedang berbuah Nah ini kita lihat Nah nanti saya akan demonstrasikan sebentar malam Bagaimana kinerja dari alat ini Bagaimana kak prosesnya Dan alat ini sangat mudah sekali dalam pengoperasian Cukup kita tempatkan saja di sekitaran tanaman kita Dan otomatis serangga Atau serangga-serangga penggerik Terutama yang menggerik tanaman kita Pada malam hari itu akan tertarik pada lampu yang menyala ini Sehingga akan datang dan Mengakibatkan Tanah hama itu akan tersengat arus listrik yang ada pada bola lampu yang sudah dirancang ini Ya dengan hanya daya 2x15 watt Ya sekitar 30 watt Ini sangat mudah sekali dioperasikan Nah bagaimana kak proses penggunaannya Berikut kami informasikan setelah kondisi Pada malam hari nanti setelah saya pasang Setelah Baada Isyah Oke Bagaimana kak kelanjutannya Berikut informasinya Baik sahabat pencinta tanaman Inilah setelah habis Baada maghrib Saya sudah menghidupkan Insect killer ini Ya Caranya sangat mudah Tinggal kita menghidupkan saja Tombol power on off Setelah menyalak Kita lihat serangga sudah mulai berdatangan Nah kita lihat tanaman sayuran saya ini Ya yang tadinya Saya tidak memberantas dengan pesisida Jadi dengan pengendalian secara mekanis Dengan menggunakan insect killer ini Kita lihat kondisinya sekarang Hama mulai berdatangan Jadi memang hama itu paling banyak Melakukan proses perusahaan tanaman kita itu Pada malam hari Karena kebanyakan kumbang-kumbang Atau sejenis hama lainnya itu Akan keluar pada malam hari Untuk memangsa daun-daunan sayuran kita Ini bisa lihat Ada beberapa jenis hama yang Sudah mulai berdatangan Nah dengan pemasangan alat perangkap Insect killer ini Hama akan tertarik dengan cahaya Yang ada pada Insect killer ini Sehingga Mengundang untuk datang pada Cahaya lampu ini Dan akhirnya Serangga itu akan Tersengat oleh Sengatan listrik Yang hanya kecil memang Tapi buat serangga itu sangat besar Sehingga menyebabkan kematian Secara mendadak ini kita lihat Hasilnya Serangga-serangga Mulai yang besar Sampai yang terkecil itu Semua Sudah tersengat Harus listrik Nah kita lihat lagi Kondisi tanaman kita Ini sudah Tanaman sawi kita ini Yang banyak bolong-solong seperti ini Sudah mulai tersengat Dan ini kalau kita lakukan Sampai pagi hari Nah berapa ribu serangga Yang kita basmi secara Mekanis ini Tanpa menggunakan pesisida Jadi alat serangga Alat penangkap serangga ini Bisa Anda beli secara online Sekarang sudah banyak dijual secara online Di toko-toko Online Anda bisa mendapatkan Dan ini hanya memang Digunakan untuk Pemasangan di Sekitaran pekarangan rumah kita Khususnya Anda yang Hobi menanam sayur-sayuran Organik Ya Terutama taruhan organik Yang ada di sekitar pekarangan Anda Ini sayuran organik saya semua Ya di malam hari Saya pantau Nah dengan pengendalian secara mekanis Jadi minimal kita minimalisir Hama Serangan hama Yang merusak Tanaman sayuran kita Ini tanaman labuh Ya Sekarang lagi Mulai berbunga Biasanya pada saat proses Masa generatif inilah Tanaman kita sudah Mulai banyak Diserang oleh hama Ini kita lihat Hamanya sudah mulai Berdatangan Ini baru saya pasang Sekitar 10 menit yang lalu saja Hama yang sudah terperangkap itu Sudah Sekitar ratusan Ini Karena hama ini Kalau malam hari itu Suka dengan Cahaya Ini banyak yang berterbangan Kita lihat Ini Baik inilah kondisi setelah 3 jam aplikasi Kita lihat serangga yang tertangkap begitu banyak Ya Lihat jenis serangganya Macam-macam Mulai dari kupu-kupu Hingga Yang kecil-kecil Seperti ini Mari kita lihat Ini sejenis kumbang Ya ini Ya ini masih Sekitar 3 jaman Ya Kalau sudah sampai pagi Mungkin ini Wadah di bawah ini Akan penuh Ya Untuk satu malam saja Jadi bagaimana kalau kita memakai Sampai Proses satu minggu Atau satu bulan Dalam mengendalikan hama secara mekanis Dengan menggunakan Insek killer ini Ya Nah selamat mencoba di rumah Ya Semoga bermanfaat Baik sahabat pencinta tanaman Demikianlah sedikit informasi Yang bisa kami sampaikan Bagaimana cara penggunaan Insek killer Untuk memberantas hama Terutama Hama-hama yang Kita menanam di sekitar Pekarangan rumah kita Oke Kalau ada pertanyaan Atau masukan dari Video kami Silahkan hubungi kami Di layan waya kami Sampai jumpa pada Informasi-informasi selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam pencinta tanaman